Gerakan Islam Cabang Utara Bangkit Israel Ketakutan Pejabat Keamanan Israel mengungkapkan ketakutan mereka terhadap kebangkitan gerakan Islam Cabang Utara yang dipimpin Sheikh Red Salah yang dipenjara. Gerakan itu dilarang rezim Zionis enam tahun lalu. Menurut Kut Pers, media lokal telah melaporkan para pemimpin gerakan Islam Cabang Selatan yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah Israel. Baru-baru ini menyatakan simpati mereka dengan Cabang Utara. Perkembangan ini setelah protes solidaritas untuk mendukung warga Palestina di lingkungan Yerusalem yang terancam diusir. Penyerbuan di Masjid Al-Aqsa dan jalur Gaza pada Mei. Beberapa pemimpin gerakan Islam Cabang Utara ditahan pada saat itu termasuk Wakil Ketua Gerakan Islam Sheikh Kamal Al-Khautib. Israel Hayom mengutip kunjungan Mansyur Abbas Kepala Gerakan Islam Cabang Selatan ke tenda protes yang diselenggarakan Cabang Utara untuk menentang penahanan Sheikh Al-Khautib sebagai bukti pemulihan hubungan antara dua cabang. Surat kabar itu juga mengutip posting media sosial Sheikh Muhammad Salameh Hassan dari Gerakan Islam Cabang Selatan. Seluruh rakyat Palestina bersatu dari sungai sampai ke laut hingga disingkirkannya pendudukan tegas dia. Menurut surat kabar tersebut, perbedaan antara kedua cabang tersebut adalah pendekatan mereka yang berbeda untuk berpartisipasi dalam pemilu neset Israel. Cabang Selatan setuju terlibat dalam pemilu itu pada 1996, sedangkan Cabang Utara menolak menjadi peserta pemilu tersebut. Gerakan Islam di Israel didirikan pada 1971 oleh mendiang Sheikh Abdullah Nimer Darwish. Gerakan itu terjadi dan telah membangun puluhan masjid, pusat budaya, pusat sosial, dan lembaga amal di seluruh Israel. Gerakan ini memenangkan pemilu kota di beberapa kota di desa Israel pada 1989 ketika berpartisipasi untuk pertama kalinya dengan slogan Islam adalah solusi. Namun gerakan itu terpecah ketika bagian di beberapa kota dan di desa Israel pada 1989 ketika partisipasi untuk pertama kalinya dengan slogan Islam adalah solusi. Namun gerakan itu terpecah ketika bagian selatan setuju ambil bagian dalam pemilu neset pada 1996. Pada 17 November 2015, gerakan Islam dilarang Israel dengan dalih tidak mengakui lembaga negara Israel dan menyangkal hak Israel untuk eksis. Kabinet Israel menganggapnya sebagai kelompok teroris dan menuduhnya sebagai bagian dari ikhwanul muslimin. Banyak pemimpinnya, terutama Sheikh Red Salah, berada di penjara Israel. Kritikus bersikeras bahwa Sheikh Salah dan lainnya dari gerakan Islam ditahan karena aktivisme mereka mendukung Masjid Al-Aqsa, serta upaya mereka mengekspos pelanggaran hak asasi manusia dan agresi Israel terhadap Palestina. PM Bennett Israel tidak akan pernah menahan diri untuk serang musuh-musuhnya. Perdana Menteri Naftali Bennett bersumpah Israel tidak akan pernah menahan diri untuk menyerang musuh-musuhnya guna membela diri jika perlu. Negara Israel akan selalu membela diri terhadap ancaman eksternal dan tidak akan menahan diri untuk memastikan keamanan kami, kata Bennett pada upacara di Yerusalem yang menandai peringatan kematian Theodore Harris, pendiri Zionismo Modern pada hari Rabu. Kami akan bertindak tegas, kreatif, dan konsisten terhadap ancaman baik yang dekat maupun yang jauh. Ujar pengganti Benjamin Netanyahu tersebut seperti dikutip Time of Israel Kamis 1 Juli. Bennett tidak merujuk nama negara atau kelompok apapun terkait ancaman spesifik terhadap Israel. Namun pernyataannya datang ketika Amerika Serikat mengadakan pembicaraan tentang bergabung kembali dengan perjanjian internasional yang membatasi program nukli tentang Israel. PM baru Israel itu pada pekan lalu menyebut Iran sebagai ancaman ekstensial. Dan dia juga mengisyaratkan keterlibatan Israel dalam serangan baru-baru ini di situs nuklir Iran. Dugaan serangan pesawat tidak berawak di fasilitas produksi sentrifugal Iran di luar Teheran yang dilaporkan merusak situs tersebut. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat menjamu Presiden Rovin Rivlin di Gedung Putih pada hari Selasa bersumpah bahwa Iran tidak akan pernah mendapatkan senjata nuklir selama dia berkuasa di Amerika. Jaminan itu disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran Israel atas upaya pemerintah Amerika untuk bergabung kembali dalam kesepakatan nuklir 2015. Astaga, Israel serang Gaza lagi kerakan jet tempur. Militer Israel kembali menyerang jalur Gaza-Palestina Jumat 2 Juli dini hari. Sumber-sumber milisi Palestina menyebut serangan menghantam beberapa tempat di wilayah tersebut. Ini merupakan eskalasi terbaru sejak genjatan senjata mengakhiri konflik May. Namun milisi Palestina menyebut tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Sementara Israel kembali memenangkan penyerangannya dengan menyebut hal itu sebagai balasan balon pembakar yang dilemparkan Palestina. Jet tempur menyerang lokasi yang menjadi tempat senjata milisi Palestina. Ini menanggapi balon pembakar yang ditembakkan ke wilayah Israel hari ini Kamis, kata tentara Israel dalam sebuah pernyataan ditulis AFP. Jet tempur militer menyerang. Kemarin dinas kebakaran Israel mengatakan balon pembakar Gaza memicu kebakaran kecil di wilayah Eskul Selatan. Perbatasan kedua wilayah namun api cepat dikendalikan. Api itu kecil dan tidak berbahaya, kata dinas kebakaran setempat. Tidak ada indikasi langsung mengenai kelompok milisi Palestina yang bertanggung jawab atas peluncuran balon tersebut. Perang terjadi antara milisi Palestina dan tentara Israel di jalur Gaza Ramadan lalu. Kedua belah pihak setuju gencatan senjata sejak 21 Mei. Konflik tersebut menewaskan 260 warga Palestina. Di Israel ada 13 orang tewas termasuk seorang tentara karena tembakan roket Gaza. Israel telah mempertahankan blokade yang melumpukan Gaza sejak 2007. Di tahun yang sama, milisi Palestina mengambil alih kekuasaan pemerintahan kawasan itu. Terima kasih telah menonton!